Hai, kembali lagi di channel youtube Anak Agung Dewi Arsana. Kalian masih inget nggak, dulu di channel ini saya pernah membuat sebuah alat yang mampu menghitung jumlah subscriber youtube kita, lalu ditampilkan ke display 7 segmen. Tapi pada saat itu, PCB yang saya gunakan masih saya cetak secara manual. Dan ada juga yang menggunakan display yang sudah jadi. Sekarang saya akan merakit ulang, tapi dengan desain PCB yang menjadi satu antara modul wifi dan display 7 segmennya. Basis dari alat subscriber counter ini hanya terdiri dari sebuah modul wifi, driver 7 segmen, display 7 segmennya, dan juga beberapa regulator linier seperti ini. Dalam desain skematik dan layoutnya, saya menggunakan dasar dari sebuah minimum sistem ESP12 yang mengharuskan kita memasang beberapa resistor di modul ESP-nya agar dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang kalian perhatikan di sini, saya hanya menambahkan beberapa resistor saja pada desain yang saya buat ini. Pada desain driver 7 segmennya, perlu diperhatikan untuk penggunaan resistor arusnya. Penggunaan resistor arus yang dipasang, itu perlu diperhatikan agar terang lednya tidak terlalu terang, atau tidak terlalu redup. Saya menggunakan resistor dengan nilai 12 kOhm untuk driver 7 segmennya. Setelah file layoutnya di-convert dengan bentuk gerber, desain ini bisa langsung kalian cetak di pabrik PCB di pcbway.com dengan mengupload file gerber yang sudah di-convert tadi. Setelah memilih spesifikasi pcb yang diperlukan, seperti warna dan bahan pcb, nanti total biaya yang diperlukan untuk mencetak pcb ini akan muncul, dan kita hanya tinggal pilih jasa pengiriman, lalu membayarnya saja. Dan seperti ini hasilnya saat sudah selesai dicetak di pabrik pcb. Sekarang saatnya kita untuk menyolder komponennya. Jika kalian tidak terlalu terbiasa menyolder komponen dengan ukuran yang sangat kecil seperti ini, kalian bisa melakukan dengan bantuan mikroskop digital seperti ini. Menyolder dengan bantuan mikroskop akan membuat kita nyaman melihat komponen saat menyolder, walaupun ukurannya sangat kecil. Pada saat menyolder, perhatikan juga bahwa kalian sudah meletakkan komponen sesuai dengan gambar posisi komponen pada desain yang sudah dibuat. Karena ada komponen yang tidak akan menyala jika dipasangkan terbalik seperti IC contohnya. Nah untuk codingnya kalian bisa menggunakan coding example dari library subscriber youtube yang kita download di google. Lalu kita gabungkan dengan library display untuk driver 7-segmentnya. Kalian bisa uji coba terlebih dahulu dengan menampilkan beberapa angka. Setelah berhasil, barulah mengupload coding masternya. Kalian juga harus mengetahui APK serta channel ID dari channel yang akan ditampilkan jumlah subscribernya. Untuk uploading programnya, saya disini menggunakan sebuah USB TTL yang jalur komunikasinya seperti REK, TEK, DTR, dan RTS langsung saya solderkan ke ESP12E-nya. Setelah sukses di upload, sekarang kita tinggal tes dengan masuk ke root systemnya dengan cara masuk ke SSID alat tersebut dan masuk ke IP. Maka kalian hanya perlu memasukkan data sesuai dengan kolom yang tampil di sana. dan nilai subscriber pun akan muncul setelah alat ini mendapatkan akses internet. Kalian mungkin bisa membuatkan casing untuk alat ini sehingga akan terlihat lebih keren untuk dipajang di atas meja kerja. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalian tertarik dengan proyek ini? Kalian bisa beli proyek ini dengan menghubungi bagian penjualan pada nomer yang sudah saya sertakan di keterangan video. Oke, sekian untuk hari ini. Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!